Informasi selanjutnya pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi dibacok masa di Jembatan Tor Atas Kabupaten Sarmi pada Jumat 27 Mei 2022. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya mengenai peristiwa kekerasan tersebut untuk Anda. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Elias Bakai dibacok masa pemalangan jalan di Jembatan Tor Atas Kabupaten Sarmi pada Jumat 27 Mei 2022. Dari informasi yang dihimpun, polisi menyebutkan terdapat ratusan warga yang menuntut pembayaran HU Layat Jembatan Tor Atas yang dimulai sejak sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekda Elias Bakai saat itu menemui masa dan melakukan negosiasi dengan warga. Namun karena tak puas dengan hasil dialog, masa kemudian emosi dan membuat kericuhan yang berujung penganiayaan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kompens Polisi Ahmad Mustafa Kama. Kamal menjelaskan personil kepolisian Resor Sarmi pun membubarkan masa. Akibatnya, Sekda Sarmi menderita luka bacok dan dilarang ke fasilitas kesehatan terdekat. Tiga anggota polisi juga dilaporkan mengalami luka-luka serta masa merusak sebuah kendaraan milik polisi. Ketika masa semakin tidak terkendali, Kamal menjelaskan bahwa anggota kemudian memblokade jalan untuk menghalangi aksi masa. Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab serta menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dari Kabupaten Sarmi, Papua, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.